Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak bunana di rumah? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Yes, yes, oke Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika Menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal Dalam kehidupan sehari-hari Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warazukni fahma Amin Simak penjelasan bunana berikut ya nak Simak penjelasan bunana mengenai soal cerita Contoh soal nomor 1 Siswa kelas 4 berjumlah 45 anak Kelas 5 berjumlah 42 anak Dan kelas 6 berjumlah 43 anak Setiap anak akan mendapatkan 5 buku paket dari sekolah Berapa jumlah buku paket yang akan dibagikan? Diketahui jumlah siswa kelas 4 45 anak Jumlah siswa kelas 5 42 anak Jumlah siswa kelas 6 43 anak Jumlah buku yang diterima setiap anak adalah 5 buah Yang ditanyakan jumlah buku paket yang akan dibagikan Caranya adalah Kita jumlahkan seluruh siswa Yaitu dari kelas 4, 5, dan 6 45 ditambah 42 ditambah 43 Hasilnya adalah 130 siswa Setelah itu untuk menjawab jumlah buku paket yang dibagikan seluruhnya Dengan cara 130 dari jumlah siswa seluruhnya dikali dengan 5 Hasilnya adalah 650 Jadi buku paket yang dibagikan sebanyak 650 buah Lanjut ke soal nomor 2 Bututi mempunyai tepung terigu Sebanyak 8 1 per 3 kilogram Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 5 1 per 4 kilogram Kemudian bututi membeli lagi tepung terigu sebanyak 2 1 per 2 kilogram Berapa kilogram tepung terigu yang dimiliki bututi sekarang? Diketahui banyaknya tepung terigu 8 1 per 3 kilogram Digunakan untuk membuat kue 5 1 per 4 kilogram Membeli lagi 2 1 per 2 kilogram Yang ditanyakan berapa tepung terigu yang dimiliki bututi Ya caranya adalah 8 1 per 3 dikurang 5 1 per 4 ditambah 2 1 per 2 Dikurang karena tepung terigu tersebut digunakan ya nak Dan dijumlah karena membeli lagi Ya kita selesaikan pengurangannya terlebih dahulu Operasi hitung campuran Karena sudah setara kita kerjakan dari sebelah kiri Ya ini adalah pecahan campuran 8 dikurang 5 1 per 3 dikurang 1 per 4 Lalu dijumlah 2 1 per 2 Ya pengurangan kita hitung dengan cara silang ya nak ya Ya yang sudah diajarkan sebelumnya Hasilnya adalah 3 1 per 12 Lalu dijumlahkan 2 1 per 2 Hasilnya adalah Ya 3 ditambah 2 Pecahannya Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 1 12 per 24 Dikecilkan ya nak Disederhanakan Jadi 1 1 per 2 Jadi tepung terigu bututi Sebanyak 1 1 per 2 kilogram Lanjut ke soal nomor 3 Lani mempunyai uang 80 ribu rupiah Ia membeli boneka seharga 1 per 4 dari uangnya 0,5 sisa uang Lani diberikan kepada adiknya Dan sisanya lagi ditabung Berapa banyak uang Lani yang akan ditabung? Ya diketahui uang Lani adalah 80 ribu rupiah Lalu membeli boneka 1 per 4 dari uangnya Diberikan kepada adiknya 0,5 Yang ditanyakan berapa banyak uang Lani yang akan ditabung? Kita jawab ya nak Membeli boneka 1 per 4 dari uangnya yaitu 80 ribu rupiah Ya dengan cara 80 ribu Dibagi 4 ya nak Ini dibagi 4 Kita coret hasilnya adalah 20 ribu Jadi uang Lani sekarang masih ada 80 ribu Dari uang semula dikurang 20 ribu Harga boneka tersebut Jadi uangnya 60 ribu Setelah itu diberikan kepada adiknya Ya 0,5 itu adalah 5 per 10 Kita sederhanakan ya nak Sama-sama dibagi 5 Hasilnya 1 per 2 Lalu 1 per 2 dari 60 ribu ya nak Tadi kan sisa dari membeli boneka Yaitu 60 ribu dibagi 2 Dikalikan 1 Jadi 30 ribu dikalikan 1 Hasilnya 30 ribu Ya sisa uang Lani yang ditabung Dari 60 ribu Sisa beli boneka Dikurang 30 ribu yang diberikan kepada adiknya Maka pengurangannya adalah 30 ribu rupiah Jadi jumlah uang yang akan ditabungani Sebanyak 30 ribu rupiah Bagaimana ternyata belajar matematika itu mudah dan menyenangkan ya nak Teruslah berlatih agar kalian mudah dalam menyelesaikan soal-soal matematika Tetap semangat ya nak walaupun belajar dari rumah Ikhlas dan sabar dalam menghadapi semua ini Maka pembelajaran kalian akan terasa ringan dan bermakna Gunana akhiri pejumpaan kali ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh